bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa akademik TV yang berbahagia salam hormat dan salam sehat dari kami semua kita bertemu kembali pada acara Semara Budaya salah satu program yang sangat hit di dalam akademik TV ini dan terima kasih atas atensi anda selama ini terhadap Semara Budaya karena memang penting sejarah penting kebudayaan penting tradisi penting budaya untuk kita selalu jaga apalagi di zaman yang kita sebut dengan globalisasi ini pada kesempatan kali ini Semara Budaya tetap dengan narasumbernya yaitu Pak Raja Muhammad Yamin beliau sebagai salah seorang dari ya keturunan dari Raja Kerajaan Riau Lingga dan juga kita ditemani pada kesempatan ini masih juga dan oleh seorang intelektual yang sangat concern terhadap sejarah apalagi sejarah Melayu yaitu Prof Profesor Abdul Rahman Gintings dan nah kali ini kita akan ditemani oleh satu orang lagi yang bersama saya dari Akademik TV yaitu seorang pujangga dari hidup rangkiri hilir yaitu Sudirman Anwar nah beliau ini seorang pujangga yang sudah biasa naik turun panggung membaca puisi membaca bosa dan sebagainya di tembilahan nah jadi karena ini kita kenapa kita berkumpul dulu pada asmara budaya hari ini karena kita akan menggali dan mengungkap fakta sejarah budaya tentang gurindam dan sastra Melayu nah sastra melayu klasik khususnya eh bisa sekalian yang berbahagia diizinkan saya untuk sedikit membaca gurindam pasal yang pertama barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiada boleh dibilang nama barang siapa mengenal yang 4 maka ia itulah orang yang ma'rifat barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyala barang siapa mengenal diri maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari barang siapa mengenal dunia taulah ia barang yang terbudaya barang siapa mengenal akhirat taulah ia dunia udara pemisah itu pasal satu pertama daripada gurindam dan dari itu saja luar biasa dalam luar biasa apa namanya makna yang di apa nama ditulis oleh penulis gurindam 12 itu yaitu Raja Ali Haji luar biasa dalam sekali mananya dengan bahasa yang tentu tingkat sastra yang sangat tinggi yang sulit untuk kita temukan pada apa namanya dasar-wasa ini oleh karena itu kita coba menggali ya kalau kita bicara tentang gurindam tentu dan sastra Melayu tentu fokusnya kepada Raja Ali Haji karena beliau yang sangat produktif sekali di dalam penulisan buku puluhan buku dari baik dari buku yang bersifat ketatanegaraan hukum sampai sastra itu sendiri nah kita tentu akan menggali ini nanti akan di apa namanya diperkuat juga dan dikritisi lebih jauh lagi oleh Prof Adraman Genting dan kemudian kemudian oleh Saudara Fidirman Anwar untuk memperkaya khasana kita di dalam diskusi kita pada malam hari ini baik Pak Raja jadi kita ini berbicara tentang gurindam Pak Raja jadi Raja Ali Haji yaitu Raja Haji sama Raja Ali Haji itu beda ya kalau Raja Haji itu kakeknya Raja Ali Haji gitu ayahnya Raja Ali Haji Raja Ahmad Raja Ahmad ya anak rumah ya oke baik apa namanya kalau berbicara buku-buku ya berapa banyak ini buku yang ditulis oleh Raja Ali Haji karena kalau menurut apa yang saya baca apa saya teliti itu banyak sekali ya buku-bukunya itu mungkin bisa digambarkan sendiri kalau ya Pak Raja ini silahkan Pak oke Alhamdulillah selamat berjumpa kembali hormat tapi Pak Prof siap Raja Ali Haji selama hayatnya ia dikenal mengarang ataupun seorang pujangga seorang tokoh ulama pujangga yang mengarang kitab-kitab dengan karya sulungnya sendiri adalah gurindam 12 sendiri itu ditulis pada tahun 1847 ya kemudian samaratul murimah dan mukadimah fi intizam wa zaif ini ditulis pada tahun 18-10 tahun kemudian 1897 kemudian karya-karya lain lagi karena perusahaannya dalam bentuk kitab pengetahuan bahasa kemudian sa'ir suruh pegawai atau hukum nikah itu karya puisinya sa'ir Siti Sianah, sa'ir Sinar Gemalam Nistika Alam kemudian Bustanur Katibin dalam bidang bahasa kemudian kitab pengetahuan bahasa sendiri dalam bidang bahasa dimana kedua kitab ini membahas tentang disamping membuat insiklopedia ataupun kamus kosa kata bahasa Melayu kemudian bahasa ini terangkat menjadi bahasa standar standar dalam ilmu bahasa keilmuan dalam bahasa dalam penulisan kitab-kitab dan inilah bahasa yang yang kemudian walaupun sejak lama itu dalam surat-surat resmi itu kan mengapai bahasa Melayu sudah sudah dipakai meluas apalagi di kalangan lingua franca juga itu sudah dikenal luas tapi dengan adanya dibuat kitab-kitab dalam penulisan bahasa Melayu ini membuat bahasa ini nilai standarnya yang kemudian dikatakan jikal bakal apun embryo atau kemudian di apa ada pun bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu itu sendiri bahasa Melayu Riau buku yang ditulis oleh Raja Ali Haji berisikan bahasa Melayu Riau yang kemudian menjadi bahasa Indonesia semua pertanyaannya kenapa sih judul-judulnya itu berbahasa Arab gitu saya kirain judulnya bahasa Arab isinya bahasa Arab tapi ternyata bahasa Melayu ya Pak Raja kenapa itu judulnya itu bahasa Arab bukan bahasa Melayu memang suatu apa Raja Ali Haji sendiri dia keilmuannya dengan penguasaan bahasa Arab yang lama bermukim di Mekah memperdalam ilmu kemudian pengaruh bahasa Arab ini sebagai bahasa keilmuan pada masanya nah itulah di mana kitab-kitabnya ini diksinya itu memakai bahasa-bahasa Arab Samaratul Muhimah Ketanul Khatibin Buka Dimafi'i Kizambal Zaid kemudian ada beberapa di bidang bahasa di bidang bahasa dua kitab bahasa itu mana judulnya bukan bahasa tidak kitab pengetahuan bahasa itu judulnya kitab pengetahuan bahasa cuman Bustanul Khatibin itu dari bahasa Arab yang kalau diterjemahkan terjemahan yang bagus sekali dibuat oleh seorang pujangka asal peningkat juga Hasan Yunus Bustanul Khatibin itu semacam apa taman para penulis arti diartikan walaupun perkebunan dulu tulis walaupun secara apanya tapi dibuat itu taman para penulis memang pada pada masa era Raja Ali Haji ia merupakan seorang pendahulu ataupun yang kemudian generasi setelahnya di bawahnya itu mempuncah dengan karangan-karangan berbagai kitab dikareng oleh generasi setelah Raja Ali Haji baik baik saya tahu sendiri juga Pak Raja juga ini seorang pujangka sastrawan juga dan puisi-puisinya Pak Raja ini kalau dibaca wih luar biasa bahasanya bahasa bahasa yang apa ya langkah itu mungkin nanti kita minta ya beliau untuk membacakan salah satu puisinya cuma begini pertanyaan sebelum nanti ke Pak Prof dan bisa untuk langsung masuk saja kalau ada hal yang inginkan atau didiskusikan pertanyaannya ini mungkin harus dijelaskan juga Pak Raja darah sastrawannya Raja Ali Haji itu dimana itu karena keturunan beliau itu kan jawara-jawara itu yang kenalnya dengan otot dan senjata gitu kan nah ini sastrawannya dari mana nih Pak Raja ada pun latar belakang Raja Ali Haji mencuat sebagai seorang pujangka ataupun kepenyairannya terutama ia sebagai ahli bahasa tidak lepas daripada ayahnya sendiri ayahnya sendiri adalah seorang penulis oh Raja Ahmad itu ya Raja Ahmad jadi darah kepenyairan itu diturunkan dari ayahnya sendiri dari ayahnya ya kemudian ia berkesempatan kemudian ia dibina mendapat didikan pendidikan yang di kalangan elit itu tentu mendapat pendidikan yang baik kemudian ia juga dalam usia yang relatif masih belia di bawah ayahnya ke Betawi oh ah ke Betawi di sana dia sempat menyaksikan berbagai-bagai di Betawi itu menyaksikan apa ya semacam opera opera yang ditampilkan di Betawi jadi di sini terasah jiwa 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 pejangganya terasah jiwa jiwa seninya kemudian eh ia mendapat pendidikan yang 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 penyempurnaan daripada daripada eh eh pendalaman apapun penyempurnaan bahasa Arabnya di Mekah al-Mukarrama sendiri lama berumur di sana ia sempat juga ke Turki kemudian eh sepulangnya eh ia terus eh ada pun itu tadi ia menjadi seorang yang memang banyak orang zaman zaman atau lingkungan apa yang melahirkan seorang Raja Ali Haji dia pembaca juga gitu ya dia pembaca seorang pembaca seorang memang keilmuannya terasah ya ya Prof Ginting ini saya agak terklisik ini dengan satu fenomena bahwa jujur ya saya dulu kan juga pendidikan dasar saya ini dilakukan di Riau di Tanjung Balai Karimun tepatnya itu saya SD di sana ketika SD itu saya nggak pernah mendapatkan pengetahuan tentang sejarah Melayu yang benar itu hanya belajar tentang sejarah nasional saja dan ketika belajar sejarah nasional konsentrasinya fokusnya kepada ya itu sajalah ininya ya kita tahulah ya sejarahnya sejarah yang daerah itu ajalah isu dalam tanda kutip dan kayak Gurindam 12 ini tidak pernah saya dengar waktu SD dulu gitu ketika saya belajar di Riau ini muncul ketika setelah reformasi barulah itu Gurindam pokoknya yang tempatan ini sejarahnya budayanya baru muncul gitu Prof Ginting fenomena seperti ini bagaimana Prof Ginting menurut saya menurut saya menurut saya karena sejarah yang kita tulis itu lebih banyak bernuansa politik bernuansa pemerintahan kenegaraan ya bukan mengungkap semua aspek-aspek kehidupan manusia sehingga lari sampai ke silapus negara juga gitu fokusnya karena kita merdekanya dari lepas dari VOC maka lebih banyak yang bernuansa penjajahan Belanda itu ngajian itu 350 tahun itu bukan di luar Jawa di Jawa Jawa itu baru mulai diduduki oleh Belanda setelah masuk abad 20 dan yang mendeklarasi sebagai Hindia Belanda seluruh Nusantara adalah Edinburgh dan Van Lien Buksirum luar generalnya ya jadi sebelum itu luar Jawa itu mereka tidak berada di bawah kompeni nah sementara penulis-penulis sejarah kita lebih fokus kepada sejarah di Pulau Jawa sehingga banyak terlupakan dari luar Pulau Jawa ini tapi kalau mengenai sastra Burinam 12 Adinda saya sejak SD SMP itu guru bahasa Indonesia saya mungkin karena kami daerah langkat daerah Melayu itu kami kenang itu kami diajarkan Burinam 12 itu makanya saya begitu sampai Tenjung Pinang Pulau Penyengat itu bagaimanapun saya harus kesana saya nyeberang dua kali kesana sampai saya baca itu yang di bangunan apa rumah-rumah adat itu rumah budaya itu kan ditulis disitu kan nah kemudian mengenai tadi saya singgung sedikit kenapa judulnya Bahasa Arab karena Melayu itu sudah kental dengan Islam dan tulisan-tulisan yang kita gunakan dengan tulisan Jawi Islam Arab Bundul kan Arab Bundul jadi nuansanya sama dengan nama Ali Haji Ali itu kan dari Bahasa Arab nah beda dengan Pulau Jawa dia ada tulisannya sendiri Pulau Coroko jadi ada pengaruhnya tapi sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa nafas budaya Melayu itu sudah ada nafas Islamnya kental sekali ya karena Melayu identik Islam oke Melayu identik Islam jadi Islam itu sudah meresap ke dalam budaya lokal menyatu jadi gak bisa dipisahkan sama dengan I'm not Aceh if not Muslim nah sudah saya bukan orang Islam saya bukan orang Melayu kalau bukan Islam aneh kalau ada orang Melayu tidak Islam ya waktu itu nah jadi sudah menyatu makanya coba lihat kita Guru 612 kemudian ada sajaknya Amir Hamzah itu sudah nuansanya nuansanya Islam semua ya dan dulu kenapa raja-raja itu cerdas karena raja itu tidak hanya jago silat tapi juga ahli surat ahli silat dan ahli surat dan dalam pepatah Melayu dikatakan raja bijak raja disembah jadi harus yang bijak orang bijak itu gak ada yang tidak cerdas oke nah kebetulan orang Melayu bila rajanya bukan milih jagoan yang dipilih adalah yang cerdas dan sama dengan di Inggris pujangka itu dihargai dokter yang tertinggi itu bukan dokter filosofi ya rinda dokter literatur dokter literatur oke oke di Malaysia dokter lead itu paling tinggi Shakespeare ya nah itu coba kita lihat dan bahasa-bahasa raja-raja istilah kita di anak-anak muda kan kau pakai bahasa raja-raja kau bahasa raja-raja itu bahasa diplomat bahasa diplomat itu gak pernah aku benci kau gak begitu dia pakai bahasa tersamar nah itulah dikemas menjadi bahasa-bahasa tersamar yang high level language indah jadinya seperti sampaikan Pak Dato tadi kan nanti saya mau ikut baca puisinya Amir Hamzah ini dia terkenal sebagai The Prince Pangeran Pujangga oke cuma dia korban dari revolusi revolusi memakan anaknya sendiri itu juga dia penjaga-penjaga baru ya Dato ya kalau Amir Hamzah itu ya penjaga lama ya angkatan 45 penjaga baru ya penjaga baru ya wah itu indah kalau Raja Hali Aji the message pesannya 12 kata itu sudah menyangkut hidup kita the philosophy of life makanya dia kan abadi dia abadi Guri 12 itu ya coba kisah-kisah kesemrautan saat ini semua akibat melawan yang 12 itu ya 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 mari satu saat kita buat seminar itu Pak Dato ya 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 Guri 12 dalam mengendalikan kehidupan manusia baik oke saya pikir dari saya sederhana silahkan bagaimana ini adina halo jelas nggak ya ya jelas 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 baik bentar saya setting dulu nih menyambung mungkin tadi apa disampaikan oleh Pak Opi ini kan kok waktu kecil-kecil dulu sama dulu mungkin ketika waktu saya SD sekitar tahun tahun 9 80 85 86 sampai mungkin 92 98 itu jarang mungkin hampir tak ada itu prop Raja jumpa hazanah-hazanah hazanah-hazanah melayu itu masuk ke dalam literatur pendidikan kita sebetulnya kalau saya melilai ini yang salah itu siapa pemerintah rasanya tidak tidak untuk saat ini lah mungkinnya pemerintah tidak salah ruang itu mungkin sudah sudah ada diberikan oleh pemerintah tapi guru-guru kita mungkin atau cendikiawan kita yang kurang menggali meneliti hal-hal yang semacam itu saya pernah nih prop ketika datang ke daerah ada guru lah nih guru nih agak-agak marah gitu kan kok pemerintah tidak memberikan ruang kepada guru yang dipelajari yang ditemukan di dalam buku-buku itu buku-buku sejarah itu buku-buku yang bercerita tentang candi-candi yang ada di Jawa jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan ruang itu cuma kenapa membeli bukunya buku yang diterbitkan oleh Jawa kenapa anda tidak gali sendiri itu hazanah-hazanah budaya itu kan nilai-nilai sejarah histori yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing gitu kan sehingga diajarkan itu kepada anak didik anak didik kita sehingga mereka tahu tentang sejarah tentang budaya-budaya mereka tidak hanya ngaripan lokalnya lah ya ya jadi kita tergiring dengan satu pola pikir yang ada di pulau utama itu biasa begitu ya di sentrumnya sebenarnya seperti dikatakan Adinda Sudirman tadi ada peluang itu yaitu dengan yang disebut dengan muatan lokal tapi kita kadang-kadang muatan lokal itu kita isi dengan hal-hal yang sederhana lebih banyak kita ya seperti contoh ya Socrates itu kan dibunuh karena dihukum mati karena dia mau menempatkan pendidikan bukan pengajaran ya sementara sofis sofis itu ingin pendidikan itu dikaitkan dengan kerja saja ya praktis pragmatis ya 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 sementara Socrates tidak bagaimana kita membuat orang cerdik dan bijak ya nah cuma kalau seperti itu kan bisa kritis kepada pemerintah makanya dia dihukum nah sama kalau coba ya muatan Jawa Barat itu di kota Badung di IT kenapa gak IT nya masuk mata pelajaran inti kan lebih bagus sih mempelajari sejarah Sri Baduga Maharaja dan sebagainya kan muatan lokal nah jadi mungkin satu saat kita duduk bareng Adinda Sudirman Pak Ofi Pak Datuk ya kelompok kita ini kita sampaikan kepada dinas pendidikan lah atau kita bantu tuliskan dan LIPI itu kan kebanyakan orang Pulau Jawa dan kita kalau sudah ke Pulau Jawa kita lupa dengan kampung kita Pak sementara orang Pulau Jawa kalau ke kampung kita dia bawa budayanya kita asing dengan budaya ada minyir wardehnya tapi padahal Melayu itu nah coba seperti ini ya bahasa bahasa ya boleh saya saya nambah ya silahkan silahkan kenapa bahasa Indonesia bahasa Melayu yang menjadikan bahasa Nusantara jadi lingua Franka suatu bahasa itu tidak akan dipakai kalau tidak ya jadi bahasa itu digunakan pada komunitas yang berbeda kalau bisa dengan karena penjajahan ya menguasai tapi ternyata penjajahan Belanda tidak mengubah bahasa kita artinya ada keunggulan dari bahasa itu jadi bahasa Melayu itu bisa digunakan karena dia bisa mengekspresikan semua perilaku semua maksud jadi ini sudah lengkap sudah high level kalau bahasanya terbatas nggak digunakan contoh bahasa Jepang walaupun jajah kemana-mana nggak kita pakai tidak ada negara pakai bahasa Jepang ya kan tapi kalau bahasa Melayu kita pakai Inggris karena dia menjajah nah kalau bahasa Latin karena kita sepakati dia paling lengkap kalau Perancis hanya karena indah Spanyol bahasa dipakai di mana-mana bahasa Portugis itu karena penjajahan tapi kalau Melayu justru dipakai bukan oleh minoritas saja menjadi bahasa Jawa saja kalau pakai bahasa Melayu karena dia betul-betul representatif itu adalah keunggulan jadi kalau program itu komputer dia memang high level sudah G5 G5 baik-baik menarik sekali Pak Raja Tolong dikoreksi Pak Raja ya Insya Allah sebelum Pak Raja ini paling mungkin ada satu juga ini bagaimana sih sebenarnya itu di kerajaan Riau Lingga itu sendiri di dalam tatanan ketatanegraannya dan sosial kehidupan sosial menakatnya itu sendiri bagaimana pengaruh Islam itu selesai oke Islam ini baru oleh karena kalau kita bicara soal kerajaan Riau Lingga itu sendiri Riau Lingga itu adalah kelanjutan daripada kerajaan Melaka jadi yang yang menjadikan Islam ini sebagai agama negara itu Melaka sebelumnya kantong-kantong Islam itu kan banyak tapi tidak berperan tidak 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 apa ya hanya berapa tidak yang begitu apa di jauh dengan mana di belakang agama resmi negara itu setelah sultannya memeluk Islam itu menjadi agama resmi negara nah kemudian Islam itu sudah sudah apa sudah sudah apa yang kemudian dimana secara pasti perlahan pasti Islam itu boleh dikatakan mengambil alih ataupun tradisi-tradisi lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu memudar bahkan kalau ada tradisi yang yang bisa bisa diterima ataupun di dalam apa Islam itu tidak 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 bertolak belakang atau itu kadang-kadang tradisi itu masih dipakai tapi secara umum itu perlahan seperti gelombang mengapa menghantam tebing itu perlahan-perlahan itulah Islam akhirnya menjadi menjadi sangat identik dengan Melayu dikatakan Melayu itu Islam bahkan dikatakan masuk Islam itu dikatakan masuk Melayu dan dalam dalam kehidupan sosial orang Melayu dalam dalam apanya kalau kita lihat dalam budaya keseharianya di dalam kehidupan keseharianya mulai dari bayi lah di dalam rahim dalam perut ibu lahir ke dunia kemudian ada itu lingkah sampai akhirnya ya umurnya sekian kemudian di hitam kemudian menjelang apa ya mudah lahirkan prosesnya kan memberikan nama-nama yang baik kemudian daur-daur kehidupan itu itulah Islam itu sehingga orang Melayu yang tidak Islam itu bahkan dalam adat istiadat dalam 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 kehidupan seharian itu Islam sudah-sudah begitu menyatunya sehingga dikatakanlah masuk Islam itu dikatakan masuk Melayu ada sampah-sampai ada istilah seperti itu dan dari dari lahir sampai meninggal itulah kalau kita terjumpa dalam percayaan dari lahir kemudian menikah kemudian kehidupan sehari-harianya kemudian meninggal kalau kita lihat itulah kalau kita kita jumpai dalam dalam apakah itu seremonial atau apa yang di dikemas dalam kehidupan bermasyarakat itu Islam ini sudah sudah demikian menyatunya dengan dengan kehidupan tradisi maupun bahkan sifat-sifat maupun bawa pembawaan semua jadilah dikatakan hal itu sendiri ya sampai pada karya sastra yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji ini luar biasa pengaruh pengaruh daripada Islam itu sendiri pengaruh dari Imam Ghazali Ya Ulamuddin saya kental sekali itu sufismnya tasawurnya dan sebagainya Pak Raja apa namanya bahwa Gurindam 12 itu merupakan salah satu karya yang fenomenal dari Raja Ali Haji tetapi katanya memang ada ya beberapa karya beliau yang tidak sempat ditulis sampai tuntas karena meninggal itu memang ada dalam ini ya kitab pengetahuan bahasa kitab pengetahuan bahasa itu kamus ataupun encyclopedi kosa kata dimana ia menulisnya dalam tidak seperti apa seperti yang kita jumpai sekarang ini bukan seperti alfabet alfabet kan A, B, C, D tapi dia mengulai alif 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 terhenti terhenti pada huruf ca itu meninggal kemudian karena keterbatasan waktu dan dia sakit dan tidak ada yang meneruskan itu ya atau memang tidak sanggup meneruskan tidak sanggup lah tentukan pesan moral dari hati tidak bisa mudah-mudahan mudah-mudahan ada yang yang meneruskan metodenya itu meneruskan pesan gak bisa iya 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 Prof Genting yang Prof lihat dari sepanjang pengetahuan Prof Genting lah tentang sosok Raja Ali Haji dalam sastra ini sendiri bagaimana Prof? saya kecendungan kecendungan sastra nya nah karena sudah tidak lagi jaman Raja Perompak kan Raja Bijak sudah sudah bukan sang jebat lagi sudah sang tua ini iya 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 menantu karena dia pujangga dikagumi nanti saya bacakan sebagian bagaimana orang Melayu mengemas pesan-pesan tersamar wah indah-indah sekali betul-betul dia pangeran pangeran sastra sampai ada dosen saya George Quinn orang Australia itu pengagum berat Amir Hamzah pengagum berat pengagum berat saya saya juga sangat sangat mengagumi Amir Hamzah saya mohon nanti Guridham 12 dibacakan saya dengar sekali pada waktu Ibnu Sina jaman Pak Hairu Pak Hairu jadi kepala SMA saya buat menerima karakter mereka bacakan itu iya 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 nanti kita minta apa bukan keturunannya keturunannya rohnya kurang nyambung iya Pak Sederman gimana Pak Sederman mungkin ke Pak Raja dalam sejarah ini iya silahkan silahkan kalau saya baca beberapa literatur terciptanya Gurundam 12 itu karena perasaan sayang dan cintanya kepada Ngkuhamidah ya sehingga beliau tulis atau Gurindam 12 dipahatkan tapi saya lupa itu dipahatkan itu apakah di batu marmar atau di batu kemas dan itu diserahkan kepada Ngkuhamidah sebagai bentuk emas kawin apakah itu benar itu? memang memang sosok Ngkuh Putri ataupun Raja Hamidah itu sebagai seorang perempuan bangsawan yang berpengaruh karena berpengaruh ya karena ia juga sebagai pemegang alat-alat kebesaran atau regalia untuk mensahkan pelantikan Sultan dan Ngkuh Putri itu adalah adik kakak daripada ayah Raja Ali Haji bahkan Raja Ahmad ayah Raja Ali Haji itu mengarah satu sahir khusus mengenai Ngkuh Putri dengan judul Perjalanan Ngkuh Putri ke lingga dan Gurindam 12 memang banyak sekali mau apa itu bagaimana Ngkuh Putri itu apa sebenarnya bagaimana memang karya Solo ini memang karya Gurindam 12 secara apa banyak dibuat tetapi Gurindam 12 melekat betul Gurindam itu dengan Raja Ali Haji memang Gurindam itu kalau kita lihat daripada apa yang di di kemukakan oleh Raja Ali Haji terutama di dalam muka dimah Gurindam 12 itu sendiri bagaimana ia menulis Gurindam ia menyebutkan bahwa mengarah di dalam gundah Gulana ya kan disitulah kalau kita lihat Gurindam itu memang suatu keprihatinan keprihatinan yang 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 dalam bergelut di dalam jiwanya kemudian ia tuangkan keperhatinan itu dalam bentuk sajak-sajak ataupun Gurindam 12 dan Gurindam 12 ini menariknya adalah bahwasannya Raja Ali Haji ini sendiri seolah-olah merumuskan sendiri Gurindam 12 karena betul-betul karya sastra lama itu sastra klasik itu seperti Sair seperti Pantun Seloka Ghazal Talibun dan sebagainya itu ada banyak kita lihat referensi-referensi yang karangan-karangan lain sebagai perimbangannya tetapi Gurindam 12 ini memang identik betul dengan Raja Ali Haji bahkan ia menyebut soalan di mana apakah ia yang menciptakan bentuk Gurindam 12 karena disebutnya sendiri apa itu bentuk struktur daripada Gurindam 12 itu bagaimana terdiri dari dua baris bersajak sajak pertama merupakan soal ataupun sebab sajak kedua baris kedua merupakan jawab sebab tetapi itulah sendiri kalau kita telusuri daripada mukadibahnya sendiri itu ia menyebutkan dari ia mengarang mengarang di dalam Gundah Gulana artinya dari satu wujud dari satu keprihatinan ia sendiri yang terefreksi di dalam Gurindam 12 itu sendiri sangat setuju sangat setuju Datuk karena seni itu harus dari hati dari hati coba kita lihat banyak anak-anak membuat puisi tapi dia karang-karang dia cocok-cocokkan saja kata itu tidak ada pesan hatinya di sana nah Raja Ali Haji ini sama dengan Amir Hamzah Amir Hamzah itu patah hati dia punya kekasih kekasihnya itu anak-anak Sultan Langkat kemudian dia sekolah ke Jawa ketika dia pulang dijemput sama pacarnya itu ternyata begitu sampai rumah besok pagi dia bangun kok pacarnya ini keluar dari kamar abangnya ternyata sudah direkakan dengan abangnya disitulah dia muncul nyanyi sunyi dan buah rindu nah lanjut lanjut datanglah wahai maut terus terus lanjut dunia ini gelap gulita karena kan anak langkat musafir rata oh iya 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 nanti Gurindam 12 coba kalau dinyanyikan pasti ada pesan hatinya disana gak hanya sekedar nyusun kata tapi kan sekarang banyak hanya nyusun kata nyusun kata tapi coba situr 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 ya asul sani nah itu ada pesan hati itu seniman bener jadi itu bedanya menggambar dengan melukis adinda menyanyi dengan seni suara bersenandung cuma saya nanti minta bisa dijelaskan kenapa dalam sastra melayu ini adinda sudirman bisa jelaskan mungkin ya atau pak datuk nanti banyak sekali istilah ada talibun ada suoka ada gurindam saya mau tanya itu saya mau tanya itu apa bedanya saya kurang paham ya betul mungkin saya mau tanya pak raja bedanya apa itu gurindam pantun pantun puisi itu apa sih dan ternyata ada bedanya suara cuai saya lupa apa pak raja bisa di ilustrasikan di kita oh iya iya secara gaup memang bentuk daripada karya sastra ini dalam sastra klasik sastra melayu klasik ini sastraanya itu dibagi ke sastra puisi untuk puisi puisi lama itu itu misalnya syair 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 itu empat empat baris satu bait bersajak misalnya aa kemudian dia tidak bersampiran artinya syair itu keseluruhan baris itu pesan ya pesan isi daripada apa yang ingin disampaikan oleh pengarahnya kemudian bedanya hampir mirip dengan pantun pantun itu juga empat baris empat baris baik tetapi baris pertama dan kedua itu itu sampiran sejak ab-ab ya sering bersajak ab-ab dan dia memiliki sampiran baru baris kedua dan ketiga itu sebagai isi sampiran atau pembayang kalau gurindam gurindam ini dia hanya dua dua bersajak juga berpasang sepak berpasang bersajak tetapi dia keduanya merupakan satu soal atau penjawab menjadi sebab dan akibat saling saling berbalas berbalas ada pun gazel karmina ada pantun 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 ada talibun gazel itu pantun yang 6 baik talibun gazel itu banyak mengalir perulangan perulangan ini muncul kalau pantun itu muncul dalam sastralisan dan kalau syair ini memang suatu tren tren kepengarangan tren sastra klasik itu meluahkan ataupun mengekspresikan pikiran perasaan ataupun hatinya itu itu melalui bentuk syair itu itu terikat oleh baik terikat oleh empat baris sebaik jadi syair inilah yang yang sekian lama jadi hamzah pansuri arah niri itu kan dari abad-abad ke jauh 16 itu sudah syair populer yang dipakai oleh para pujangga banyak sekali syair syair panji syair segala macam syair itu dimana mengungkapkan hal-hal yang untuk diketahui oleh masyarakat mengungkapkan apapun itu diungkapkan diapakan dalam bentuk syair kemudian muncul perkembangan zaman selanjutnya muncul setelah itu puisi dalam bentuk perasaan misalnya dalam dalam apa ya banyak sekali kalau kita lihat memang ini khusus mengenai sastra ini memang mungkin lebih kepada seorang yang memang betul memahami seluruh peluk sastra ini lebih enak lagi mencoba makannya kemudian itu tadi sastra bentuknya terasa itulah dari gambaran ada juga hikayat juga hikayat 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 itu bagian daripada sastra klasik itu juga babat dalam bahasa Jawa babat 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 kemudian apa ya saya lupa juga Pak Sudirman silahkan diletakkan hikayat itu mungkin lebih kepada cerita babat cerita kalau sekarang itu macam cerpet tapi strukturnya seperti ini juga seperti gurindam kadang-kadang hikayat itu lebih memang ada seperti jarang eh langkah jarang dituangkan dalam bentuk gurindam tapi syair kalau hikayat itu lebih-lebih-lebih dibuka syair hikayat apa ya dari washa Arab juga cerita yang panjang-panjang gitu hikayat Amir Hamzah hikayat panjir semirah hikayat beribuan yang kita jumpai dalam dalam khasana sastra ini ya Pak Sudirman gimana suaranya agak kecil Pak Sudirman sastra ini ya ah hikayat itu satu cerita termasuk dalam cerita cerita rakyat suaranya Pak Sudirman agak didekatkan halo ah gitu hikayat itu lebih kepada cerita rakyat yang yang mengandung unsur-unsur nasehat kalau zaman dulu itu kan apa hiburan itu mungkin ya tidak seperti sekarang ini lah maka ada satu orang yang mampu untuk bercerita dan biasanya ceritanya ini dia ceritanya itu natural aja tak berhenti biasanya kalau di kampung saya dulu prop ada tuh prop yang orang dia cerita ada tuh ngembaca cerita ngembaca cerita jadi orang asik mendengar cerita dengerin tapi pakai ekspresi dia tidak sekedar berita koran kan dan yang bercerita ini semacam bukan dia pula yang bercerita wah itu unggulnya itu kan tapi hikayat ini lebih ini ya lebih macam berbicara tentang kepahlawanan berbicara tentang siklus-siklus apa orang-orang suci bagian-bagian istana mujizat tokoh-tokoh yang apa utamanya karena mirip cerita itu ada unsur-unsur sejarah ataupun riwayat kisah gitu tapi kalau memang memang betul ada ada juga di lain selain itu bentuk bentuk cerita ataupun hikayat mendekatnya bentuk adalah cerita itu memang dalam bentuk prosa sastra juga sastra klasik bentuk prosa cerita misalnya dongeng dongeng banyak sekali dongeng pabel pabel dongeng tentang binatang dongeng tentang apa sage mite segala macam legenda juga bagian daripada sastra ini sebelum audio visual berkembang memang keunggulan bahasa ini keunggulan lisan itu yang menjadi tertarik kita kan bayangkan aja kita nonton sepak bola si penya si Rinaldi sampai terbayangkan bahwa bola itu betul-betul tajam masuk gawang saja ngomong dari kekuatan bahasa Pak Raja iya iya baik pemirsa ini kayaknya udah nggak sabar pengen dengar Pak Raja membaca dan puisinya sendiri dan puisinya sendiri saya saya rekomen untuk kita dengar puisinya juga itu selamat Pak Raja mudah-mudahan waksa semuanya puisi ada beberapa puisi dulu Raja nulis puisi dikirim di beberapa media tapi belakangan ini se inilah tidak begitu bagaimana harus tidak produktif lagi tidak produktif ya sesekali ada juga ada 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 semacam apa rangsangan ya rangsangan itu memang kadang-kadang tertuangkan oke bila saya mulai dulu dengan Gurindang 12 baik untuk Gurindang 12 mungkin jarang sekali kalau kita lihat ya saya akan coba membacakan ataupun mengungkapkan Gurindang 12 ini mula daripada mukadimahnya sendiri karena mukadimah inilah kadang-kadang kita mendapat berbagai jawaban latar belakangnya menulis karena abstrak abstrak disertasinya disitu disitu jadi saya udah merinding benar-benar berinding ya oke bapak raja nanti oke inilah Gurindang 12 namanya segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam serta selawatkan Nabi yang akhirul zaman serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya amma ba'du daripada itu maka tak kalah sampailah hijratul Nabi 1263 sana kepada 23 hari bulan rajab hari selasa maka diilhamkan Allah ta'ala kepada kita iaitu Raja Alih Haji mengarang satu Gurindang cara Melayu iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu kepada orang yang menaruh akal maka adalah banyaknya Gurindang itu hanyalah 12 pasal di dalamnya syahdan adalah beda antara syair dan Gurindang itu aku nyatakan pula bermula arti syair itu perkataan yang bersajak yang serupa berpasang pada akhirnya dan tidak berkehendak pada sempurna perkataan pada satu-satu pasangannya bersalahan dengan Gurindang adalah hati Gurindang itu iaitu yang bersajak juga pada akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan yang kedua itu seperti jawab bermula inilah rupanya syair Dengarkan Tuan satu rencana mengarang mengarang di dalam mengarang di dalam gundang gulana barangkali kurindang kurang yang penuh Tuan betul dengan dengan sempurna inilah inilah gurindang bersamaan yang indah indah ia itulah ilmu yang memberi faedah aku hendak bertutur akan gurindang yang beratur ini gurindang pasal pertama barang barang siapa tiada memegang agama sekali kali tiada boleh dibilang ia nama barang siapa mengenal Allah suruh dan tegah nya tiada ia menyala barang siapa mengenal diri maka mengenal akan Tuhan yang bahari barang siapa mengenal dunia tahulah ia barang yang terpedaya barang siapa mengenal akhirat tahulah ia dunia mudarat ini gurindang pasal kedua barang barang siapa mengenal yang tersebut tahulah ia makna takut barang siapa meninggalkan sempah yang seperti rumah tiada bertiang barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat dua termasa barang siapa meninggalkan sakat tiada lah hartanya beroleh berkat barang siapa meninggalkan haji tiada lah ia menyempurnakan janji ini gurindang fasal yang ketiga apabila terpelihara mata sedikitlah cita 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 apabila terpelihara kuping kabar yang jahat tiada damping apabila terpelihara lidah nisdaya dapat daripadanya faedah bersungguh-sungguh memeliharkan tangan dari segala berat dan ringan apabila perut terlalu penuh keluarlah fi'il yang tiada senonoh anggota tengah hendak ingat disitulah banyak orang yang hilang semangat hendak lah peliharkan kaki daripada berjalan yang membawa rugi ini gurindam fasal yang keempat hati itu kerajaan di dalam tubuh jikal zalim segala anggota pun hubuh apabila dengki sudah bertanah datanglah daripadanya beberapa anak panah mengumpat dan memuji hendaklah fikir disitulah banyak orang yang tergelincir pekerjaan marah jangan dibeluh nanti hilang akal di kepala jika sedikitpun berbuat bohong boleh diumpamakan bulutnya itu pekong tanda orang yang amat celaku aib dirinya tiada ya sangka pakil jangan diberi singgah itulah berompak yang amat gagah barang siapa yang sudah besar janganlah kelakuannya membuat kasar barang siapa perkataan kotor mulutnya itu umpama ketur dimana tahu salah jika tidak orang lain yang berbegin pekerjaan takbur jangan direpih sebelum mati didapat juga sepi bagaimana bagaimana apakah ini pada pasang luar biasa lanjut saya luar biasa merinding langsung merinding ada gagasan saya nanti terkesima luar biasa terakhir itu raja raja mu fakat dengan menteri ayo coba ayo coba ayo coba saya teruskan tanpa apalah kita langsung buat terakhir ya iya 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 raja mu fakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri betul hati kepada wajah tak jadi sebarang kerja hukum adil atas rakyat tanda gajah beroleh inayat kasih kan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasih dan cinta ingat akan dirinya mati itu itulah asal berbuat bakti akhirat itu terlalu nyata hati yang tidak betul yang tidak betul pengkur raja bisa kita buat tulisan guri 612 sebagai pendidikan karakter melayu berbasis nanti kita wajibkan untuk diajarkan di sekolah terutama di SD itu baru kita buat memuatan lokalnya yang beginilah jangan seragam semua jangan seragam semua nah ini coba banyak pesannya pesan politik ada bagus Adina Sudirman ingatkan yang terakhir tadi yang terakhir tadi itu mengenal tidak ada reshuffle reshuffle kan dan jadi pagarduri kalau kompak menteri sama raja tidak akan goyah dia terjaga kemudian harganya orang yang berilmu bukan lagi pakai otot tadi yang keempat ya Pak Raja yang mengatakan bahwa jaga mulut kuping dan sebagainya hoaks ini sekarang sudah merajale lah kan mari kita tulis coba nanti kita kalau ada waktu kita duduk kita duduk mulai dari yang sederhana kemudian tolong yang asli putra riau kampaikan kepada dinas pendidikan supaya ini menjadi buku wajib menjadi pendidikan karakter ajukan ke jakarta sebagai blogrennya Ketika karakter Melayu berbasis Gurindam 12 Itu pesan yang penuh Agama ada disitu Tadi yang pertama dan kedua atau pertama Pak Raja Yang cerita tentang rukun Islam Memang pesannya Yang rukun Islam tadi Yang kedua Pasal-pasal Gurindam ini Pasal pertama itu Memang dia membahas tentang Akhidah Mengenal agama Pentingnya mengenal agama Disandarkannya yang tidak memegang Agama itu tak boleh dibilangkan Nama Orang yang tak dibilangkan Nama itu tak ada nama Kalau kita lihat Tidak dihargai Tidak bermartabat Sama dengan Pancasila Dimulai dengan Tuhan Tuhan yang mesin Jadi jangan bilang Pancasila itu tidak ada akarnya Di Gurindam 12 Baik Pak Raja Prof Ginting Pak Sudirman Tak terasa memang Pendek banget waktu kita Satu jam Dan memang Ada Apa namanya Ada tayangan lagi Kita sejam 9 ke atas Jadi Dengan sangat terpaksa Harus kita Akhiri ini Pertama Malik ini Cuman mungkin ada Prof Ginting Jadi katanya Ambil-ambil sah Mari kita tunggu-tunggu ini Jadi kisahnya Begitu pulang kampung Pacarnya dikawin sama abangnya Kemudian dia Dicalonkan Dijodohkan dengan Anak tengku yang lain Kemana kan Sultan Langkat Karena dia cerdas Dijadikan Administrator Tapi itu pula yang Membawa dia ke Meninggal ya Saya hanya kutip beberapa Yang satu Saya hanya ingin Komentar Ini Sanja atau apa Ini indah sekali Yang dia tidak selalu Beraturan Akhirannya Tapi menggunakan Kata-kata indah Tuhanku apatah kekal Judulnya Tuhanku apatah kekal Jadi dia mengadu Kepada Tuhan Yang abadi itu Hanya Tuhan Tuhanku Suka dan ria Gelak dan senyum Tepuk dan lari Semua senyap Silam sekali Gelak bertukaran duka Suka bersalinkan ratap Kasih beralih cinta Cinta pembawa Wasangka Junjunganku apatah kekal Apakah tetap Apatah tak bersalin rupa Apatah bangga Sepanjang masa Bunga layu Di sinari matahari Makhluk berangkat Menepati janji Di sini dapat hati Hijau langit bertukar mendung Gelombang redah Di tepi pantai Selangkan gagak Beralih warna Semerba Cempaka Sekali hilang Apatah lagi Laguan kasih Hilang semata Tiada ketara Tuhanku Tuhanku apatah kekal Nah kemudian dilanjutkan Dengan Dia mau bunuh diri Bikin Gua rindu yang kedua Dia katakan Datanglah engkau wahai maut Lepaskan aku dari nestapa Engkau lagi tempatku berpaut Waktu ini gelap bulita Kicau murai Tiada merdu Pada beta Bujang melayu Himbau pungguk Tiada merindu Dalam teringaku Seperti dahulu Tuhan Aduhai mega berarak Yang meliputi Dewang garaya Berhentilah Tuhan Di atas teratak Anak langkat Musafir lara Oke Suar biasa Suar biasa berapa Jadi saya satu-satu Dilih lagi ke Pak Raja Puisi nya Pak Raja Puisi Pak Raja Saya ingin mengalir sikit Puisi Amir Hamzah ini Memang Raja Ali Haji itu Dikatakan sebagai Penutup daripada Pujangga klasik Kemudian Dilanjutkan Liberasi setelah Pujangga baru Inilah Sosok Yang Amir Hamzah Sosok Pujangga baru Yang Begitu Karyanya Membuka Gebrakan Sebagai Sosok Pujangga baru Kalau kita Raja Ali Haji itu Klasik Yang muncul Kemudian Generasi 45 66 Seterusnya Tidak banyak juga Puisi Ini kan Kadang saya Impas Setintas Seterusnya Oke Igal gelombang keruh Mendedas Timpas Seduh Sedangnya Tertatih Dalam Senandung Awan Larat Berderai Selingkar pelangi Di atas Kota Reduk Ditelan Remang Senja Rembulan Temarang Tenggelam Dalam Pekat Malam Buih-buih Memutih Buih-buih Putih Menyibat Laut Koyak Mengkial Bunga Dikarang Akankah Belepas Juga Pegangan Satu Demi Satu Di pantai Landai Berpasir Putih Berjelum Peluh Dijerang Terik Matahari Di rata Bulan Kesiangan Segaun Gunung Garang Bergesah Lalipati Tenggak Digeming Hempasan Gelombang Namun Serenik Bunganya Yang indah Berpalu Sampah Sayangnya Jerung Tak tercipta Untuk Menyingkirkannya Hanya Tangan-tangan Yang Ehsan Atau Terbiar Menyipit Pandangan Selain itu saja Luar Biasa Betul Kata Saya Prof Bahasanya Itu Ngeri Ngeri Bahasa Nyata High Level Language Kalau Prof Tadi Langkatkan Dengan Amir Hamzah Terus Datuk Rajiv Muhammad Indah Riau Prof Suaranya Ilang Suaranya Suaranya Riau Riau Itu Boleh Kita Katakan Sebagai Gudang Sastrawan Ada Ibrahim Satah Ada Sutar Gikal Sumbah Hari Dan Saya Mau Baca Karyanya Ibrahim Satah Ini Orang Banyak Sekali Yang Tak Tahu Ingin Kujanjikan Laut Jadi Gurun Ikan Dan Sekalian Hewan Pindahlah Ke Bulan Sebab Laut Sebab Pantai Sebab Laut Bernama Laut Sebab Pantai Bernama Pantai Sebab Maut Bernama Maut Sebab Saatnya Sampai Angin Berjanji Jejak Ke Puncak Cemara Membawa Dunia Kerimba Dirimba Kerimba San Sauna Di Sana Dia Di Sana Rimbanya Di Sana San Sauna Membuka Telaga Ditimbanya Debu Dari Debu Dari Situ Ditimbanya Batu Dari Batu Ditimbanya Aku Ditimbanya Lipan Dari Lipan Dari Hewan Ditimbanya Naga Ditimbanya Singa Dari Sana Ditimbanya Bulan Dari Bulan Dari Telaga Cahayanya San Sauna Rimba San Sauna Rimba Cahaya Kerimba Dirimba Kerimba San Sauna Di Sana Angin Berjanji Ke Puncak Cemara Membawa Dunia Kerimba Dirimba San Sauna Disana Dia Disana San Sauna Menyimpan Janjinya Luar biasa Luar biasa Pemisah Pemisah Pasti Pengen Adi Adakan Panggung Puisi Akademik TV Harus ada Itu Harus Ada Itu Baik Pemisah Semarabudaya Berbahagia Demikian Tadi Kita Sudah Berbicara Jauh Sastra Melayu Tentang Gurindam 12 Setelah Jari Haji Dan Kita Saksikan Sendiri Bagaimana Prof Abdurrahman Ginting Menampilkan Karya Dari Salah Seorang Pujangga Melayu Kemudian Sudirman Anwar Dan Pak Raja Sudah Sudah Bukan Hanya Puisi Beliau Tetapi Gurindam Dibacakan Dengan Demikian Penuh Penghayatan Dan Ini Luar Biasa Ini Berkah Kalau Saya Katakan Berkah Bagi Akademik TV Untuk Mendapatkan Langsung Gurindam 12 Dibacakan Oleh Anak Keturunannya Sendiri Ini Langkah Ini Langkah Sekali Baik Saya Kira Demikian Saya Usul Kalau Ada Sesi Yang Datang Mungkin Satu Episode Kita Mulai Tapi Ada Yang Menulis Nanti Mungkin Pak Raja Tampilkan Bab Satu Dari Guru 12 Kemudian Kita Bahas Nilai Karakternya Oh Ya Itu Episode Demikian Episode Sampaikan Ke Guru Silahkan Buka Kita Action Baik 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 Nanti Kita Kita Susun Kita Bicarakan Lebih Baik Lagi Di Belakang Layar Kita Tampilkan Dengan Sempurna Sekali Lagi Terima Kasih Purwam Ginting Ini Baru pulang Dari Jakarta Ini Dengan Penuh Semangat Penuh Semangat Luar biasa Bergabung Kita Terima 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 Terima